Membiasakan diri kita menjadi orang yang ikhlas memang tidak mudah, meski dalam kata-kata mudah dilontarkan, namun dalam kenyataan sulit dijalankan. Terlebih lagi ketika kita tengah menghadapi suatu ujian kehidupan yang membuat kita tidak senang, kebanyakan malah bersedih dan mengeluh. Jika kita tahu, kenyataan hidup yang kadang tak sesuai dengan harapan merupakan ujian dari Tuhan untuk membuat kita belajar ikhlas dan sabar. Ya, memang hidup tidak selamanya penuh kegembiraan, pahit getirnya kehidupan pasti dirasakan setiap orang, namun dibalik kegagalan ataupun kesedihan juga bisa mengandung harapan, bahkan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih telah menonton Selamat menonton Sudah seharusnya manusia selalu menjaga dan mencintai alam dengan benar, namun pada kenyataannya, banyak tangan-tangan usil bahkan orang-orang serakah yang merusak keindahan alam. Akibatnya pun bencana alam terjadi seperti banjir, longsor, kekeringan, dan banyak lain lagi. Bencana alam seringkali mengakibatkan dampak besar bagi manusia. Saat terjadi bencana yang dibutuhkan adalah langkah untuk saling tolong-menolong dalam melalui masa sulit. Patut kita renungi kenapa hal tersebut terjadi. Selalu mengambil pelajaran dari bencana alam. Jadikan untuk kita lebih menjaga alam dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bencana alam adalah tanda bahwa alam tengah marah dengan pelakuan buruk manusia. Bencana alam tak selalu jadi bencana, seringkali membawa berkah bagi manusia untuk dihayati dan direnungi. Sikap manusia yang tak memperhatikan dan peduli terhadap alam merupakan salah satu sumber bencana. Bukankah alam juga ciptaan Tuhan? Manusia perlu mengingat bahwa tidak ada kejadian di bumi ini melainkan atas pengetahuan Tuhan. Musibah yang datang menimpa itu pada dasarnya untuk memberikan peringatan kepada manusia agar manusia kembali pada kesadaran akan kemahakuasaan Allah pencipta alam semesta. Terima kasih telah menonton! Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut. Hadapi musibah dengan tawakal dan selalu muhasabah. Bukankah musibah yang beruntung agar manusia segera tunduk pada robnya, tunduk pada aturannya secara kampah? Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Daya alam adalah pengingat bagi kita bahwa kita harus lebih memperhatikan keseimbangan alam dan lebih memperhatikan kemanusiaan. Sumber daya alam akan menjadi kutukan dan sumber bencana kalau kita tidak bisa menjaga dan mengelolanya. Semoga bencana yang datang akhir-akhir ini menjadi nasihat bagi kita agar selalu bisa selaras dengan alam. Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like, komen, share dan subscribe!